Pada dakwah, bagaimana atas keterangan saksi ini? Merejin yang mulia, untuk keterangan dari saudara saksi, banyak yang bohong ya? Banyak yang bohong. Bisa disebutkan satu persatu mana yang bohong? Baik yang mulia. Merejin, untuk yang pertama, waktu di tanggal 4, tanggal 4 itu waktu yang katanya ada pelecehan. Saudara Joshua mengangkat korban, mengangkat putri. Benar yang mulia, dan itu memang saya lihat. Tapi di situ saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan, jangan gitulah bang. Mengatakan kepada Joshua, padahal itu tidak benar. Saya tidak berkata seperti itu, jangan gitulah. Tapi saudara lihat? Saya melihat, yang mulia. Oke, terus? Lalu untuk, ini yang mulia, dari saudara saksi mengatakan bahwa Pak Efes lebih sering di Saguling, yang mulia. Dan saudara saksi sering menyediakan sarapan pagi untuk saudara Efes. Baik, izin yang mulia saya bisa tanyakan ke saudara saksi, berkenan. Enggak, nanti ada waktunya sendiri. Baik, ya, karena sesuai faktanya, saudara Efes ini lebih sering di kediaman di Bangka, yang mulia. Untuk Sabtu Minggu saja baru balik ke Saguling. Ada yang lain? Sama, mohon izin yang mulia, pada beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu, saudara Efes itu terpapar COVID-19. Setelah saya kena COVID-19, dan ada beberapa ajudan yang kena COVID-19, lalu setelah itu saudara Efes kena COVID-19 juga. Nah, dan isolasi untuk isolasinya dilaksanakan di kediaman Bangka, yang mulia. Setelah saudara Efes kena COVID-19, setelah itu anaknya yang perempuan, yang Mbak Adatia itu kena COVID-19 juga. Dan isolasinya juga di Jalan Bangka. Jadi tidak pernah ada isolasi di Duren Tiga. Dan untuk saudara Almarhum, tadi kan saudara saksi mengatakan bahwa saudara Almarhum tidak memiliki kamar di Jalan Saguling. Saya ingin membantah, yang mulia. Karena saudara Almarhum memang memiliki kamar di Jalan Saguling. Kamar Ajudan itu memang di situ barang-barangnya Almarhum semua. Oke. Ada lagi? Dan yang ada lagi, yang mulia untuk Senpil Aras Panjang, tadi ditanyakan juga sama Jaksa, apakah saudara saksi ini melihat? Karena menurut saya saudara saksi melihat. Karena untuk Senpil Aras Panjang kan cukup besar yang mulia. Dan mobil kan kita cuma berempat orang. Dari Jakarta ke Magalang pasti kelihatan. Dan yang terakhir, yang mulia, saya ingin menanggapi tadi dari Jaksa tentang masalah baju, yang mulia. Mohon izin saya, Pak Jaksa, saya maaf. Itu nanti saja, itu tidak terlalu penting. Yang satunya kotor. Terima kasih.